Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jam berapa sekarang? Jam setengah dua pagi? Kamu biasanya... ...gak pernah tidur sampai selarut ini? Saya sedang merayakan sesuatu Merayakan apa? Baru saja saya mendapat telepon... ...dari polisi yang mengatakan bahwa... ...pembunuh bayaran yang bernama Oscar sudah ditangkap Dan dia juga sudah mengaku... ...kalau dia yang telah membunuh Anggi Kenapa? Kamu kok kelihatannya gugup? Ya... ...saya memang nyuruh Oscar... ...supaya dia nakut-nakutin Anggi Supaya Anggi... ...gak terus memerah saya... ...untuk biaya pengobatan anaknya mahal itu Tapi rupanya bajingan itu salah ngerti, Sis Tapi menurut pengakuan Oscar Katanya kamu yang menyuruh dia untuk membunuh saya Dan... ...ternyata dia salah tembak... ...jadi Anggi yang kena korbannya Tenang... ...saya ini kan istri kamu Saya sangat mencintai kamu Jadi... ...saya tidak mungkin mau dipisahkan dari kamu ...dengan waktu yang lama sekali Sekarang lebih baik Kamu bicara jujur pada saya Nanti biar saya bicara pada polisi Bahwa saya yang telah menyuruh Oscar Untuk menakut-nakuti Anggi Dan... ...karena Anggi melawan Jadi dia tertembak Tapi... ...nantinya malah kamu yang dipenjara, Sis Saya melakukan ini ...bukan hanya karena kamu Tapi ini demi saya Demi pernikahan kita Dan juga demi anak-anak Tapi saya minta kamu berjanji Akan menunggu saya Dan juga Saya minta seluruh harta benda kita Di atas namakan saya Oleh karena itu Saya minta kamu bicara lah yang jujur Ya Saya memang nyuruh Oscar untuk membunuh kamu Tapi waktu itu gelap sekali Jadi Anggi yang kena Pengakuan Anda Oscar pembunuh profesional Dia tidak mau bicara sama sekali Tapi dengan pengakuan saudara Dia tidak akan melepas Kalau Oscar tidak bicara Kalian tentunya tidak punya bukti kan Saya bisa bicara sama Hakim Bahwa... ...istri saya pembohong Atau Dia yang membunuh Anggi Karena dia cemburu Yoga Saya ingin Saya yang menyerah Oscar untuk membunuh kamu Tapi waktu itu gelap sekali Dan Anggi yang kena Warga dia Maaf Kamu tidak memberikan pilihan Jalan hidup saya Yoga Perlu kamu ingat Sesudah ini Sampai saya mati Semua pintu rumah ini tertutup untuk kamu Juga kamu tidak akan bisa melihat lagi saya Dan kedua anak kita Terima kasih, Pak Ya Saya permisi, Lebu Ya Halo Halo Ada apa, Sis Yoga ditangkap Saya tidak tahu mesti bilang apa, Sis Tapi saya ikut bersyukur Kamu selamat, ya Makasih ya Atas pemberitahuannya Ya, bye Siapa yang ditangkap, Val? Ternyata Yoga berusaha ingin membunuh si Iskama Tapi Pembunuh itu salah tembak Anggi yang jadi korban Dan barusan Pembunuh itu ingin mencoba membunuh Siska kembali Tapi polisi keburu menangkapnya Mama kan pernah bilang Tuhan tidak pernah tidur Orang yang menanam angin Pasti akan menuai badai Bi, selama saya pergi ada telepon nggak? Ada, Tuhan, dari Ibu Siska Ibu Siska Ibu Siska bilang apa? Dia bilang Ibu Anggi meninggal Tuhan Anggi Sebenarnya Anggi sudah berusaha keras menyauhi Yoga Tapi Yoga Terus menerus mengejar dia Dan akhirnya Jadi begini Yoga sekarang ditahan polisi Dan saya 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 kehilangan Anggi Saya akan meneruskan cita-cita Anggi Untuk merawat Priti dan Ibu ke Amerika Bu Bagaimanapun Anggi pernah hadir dalam kehidupan saya Tapi Anggi kan pernah menghancurkan rumah tangga kamu dan Velia Padahal Velia begitu baik pada kami Dialah yang sekarang menghidupi keluarga kami Bahkan dia bekerja keras mengumpulkan uang Untuk mengobati Priti Saya tahu Tapi untuk sekarang Tolong Ibu lupakan masa lalu Saya kagum melihat jerip ayah Velia untuk mencari uang Dan saya tahu itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan uang sebanyak itu Ibu Sekarang Biar saya yang ambil alih tanggung jawab itu semua Tapi tolong Ibu jangan kasih tahu siapa-siapa Rahasia ini hanya buat kita berdua Dan tolong jangan kasih tahu Velia Dia orangnya keras Bu Saya tidak mau ribut dengan dia Saya capek Tapi satu saat dia pastikan akan tahu Iya Pada saat itulah dia nanti tidak bisa melarang saya Untuk mengajak Ibu dan Priti ke Amerika Halo Priti Mam Vel Apa kabar mam Baik Halo Vel Saya Membawa tanda permintaan yang paling besar yang saya bisa berikan terhadap kamu Velia Saya akan bersumpah dengan Al-Quran bahwa saya tidak akan mengkhianati kamu lagi Tolong maafkan saya Vel Ya Vel Atas nama Anggi Mama ingin kamu bisa memaafkan Teddy Maafin Om Teddy ya Tante Om Teddy mau jadi Papa Priti Kalau Tante mau maafin Om Teddy Saya sudah siapkan empat tiket buat Kamerika Kamu ikut Evel Tante mau maafin Tante ya Priti Tante gak bisa Tante lo akan Muda-muda Priti Tante gak bisa Tante lo akan sembuh Tel Tante lo akan sembuh Tante lo akan sembuh Tante lo akan sembuh Teddy selalu datang, mengemis minta maaf sama kamu. Tapi kamu terlalu sombong, tidak memberi dia maaf. Mbak Anggi ninggalin anak sama ibunya yang sakit yang memerlukan biaya yang besar, Mbak. Anak itu bisa mati pelan-pelan menunggu harapan yang sia-sia. Mbak sadar dong, Mbak gak mungkin bisa ngebiayain Priti dengan hasil kerjaan Mbak yang sekarang. Selama ini Mama mengalah, Fel. Karena kamu bilang luka batin kamu belum sembuh. Tapi sekarang Mama merasa, karena keangkuan kamu itulah yang membuat luka batin kamu tidak akan pernah sembuh. Kurang baik apa sih, Mbak, Mas Teddy. Ini bukan rumah kita, tapi dia ngontrakin buat kita. Kalau dia jahat, dia bisa aja ngusir kita dari sini, Mbak. Dengan asal Mbak tahu, Mbak. Kalau dia tega, dia bisa aja ngebiayain Priti mati pelan-pelan. Veria. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ticket untuk saya belum menangis. Sampai jumpa.